Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah tabarakallah Alhamdulillah sketsa bunda bisa upload kembali ya teman-teman Nah ini tuh video udah lama banget Cuman emang belum sempet diedit Dikarenakan handphone nya bunda itu lagi lelah Dan kayaknya ini bakal jadi video terakhir di tahun 2022 Dan semoga di 2023 nanti Handphone nya bisa lebih produktif lagi ya teman-teman Nah ini bunda beli ikan nila Sekilohnya tuh harganya 38 ribu Cuma mau bunda bagi 2 kali Jadi gak bunda masak semua Nah yang satu tuh bunda belah ya teman-teman Yang sisanya tuh bunda potong-potong Nah rencananya yang dibelah itu bakalan Mau bunda bikin ikan bakar Jadi selama libur upload Ini bunda juga banyak banget Belajar dari video-video daily vlog ya teman-teman Dan Masya Allah bunda itu menemukan berbagai macam apa ya kesalahan mungkin ya Untuk videonya bunda Mudah-mudahan 2023 video bunda itu jauh lebih baik lagi Nah ini untuk bumbunya bunda cuma pakai bumbu racik Jadi bunda udah pernah share ya Kalau bunda matikan bumbu racik ikan goreng dan sayur asam Bahkan kalau mau bikin ayam ungkep Kadang-kadang kalau lagi males ngulek Ya udah bunda pakainya tuh bumbu racik ikan goreng Bukan bumbu racik ayam goreng Karena kalau ikan goreng tuh kayak lebih berasa aja ketumbarnya Nah ini tuh bunda punya sayuran Sisa sedikit banget Jadi bunda mau masak aja Nah itu baby Agni lagi bunda kasih es krim Supaya anteng ya teman-teman Nah kalau ngomongin kesalahan videonya bunda Kayaknya bunda itu emang kurang telaten Gak kayak teman-teman Kalau pengambilan gambarnya tuh bunda lihat Masya Allah ciamik-ciamik banget Apa tuh bahasanya ciamik Karena bunda sendiri jujur Bukan tipikal yang suka videoin Bukan tipikal yang suka edit Jadi youtube tuh jauh dari kesukaan bunda sebenernya Cuma gimana ya Kadang-kadang di dalam ketidaksukaan tuh Allah memberikan banyak sekali berkah Banyak sekali sesuatu yang memang kita gak ketahui Seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah 216 ya Kadang-kadang sesuatu yang tidak kita sukai Mendatangkan kebaikan yang banyak Nah mungkin di youtube kayak gitu kali ya Kayak bunda kemarin tuh jalan-jalan sama anak-anak Itu malah gak sempet videoin Karena emang bunda itu dari dulu Dari sebelum nikah Selalu punya prinsip Kalau jalan-jalan ya udah nikmati aja jalan-jalan ya Jadi bunda itu bukan tim dokumenter ya Makanya kadang-kadang punya dokumen Itu malah dari teman-teman yang ngajak Eh foto you, foto you kayak gitu Nah ini baby Agni tuh dikasih makan es krim Supaya anteng Nah bunda itu seneng banget Ternyata setelah bunda pindah kesini Itu kayak mau beli ayam Mau beli ikan tuh bisa diantar Nah tadi bunda beli ikan nila Sekilo itu diantar ya teman-teman Nah apalagi kan bunda itu Kalau ngambil video Barang sama baby Agni Barang sama bang Bima Terus juga kayak keburu-buru Untuk kerjaan rumah Karena mereka kan memang masih dalam pelayanan bunda ya Jadi kayak makan masih disuapin Tapi kalau pakai baju Mandi udah bisa sendiri sih Maksudnya si abang Bima ya Yang bisa sendiri Nah bunda itu emang alhamdulillah Belajar juga dari videonya teman-teman Yang kalau ngambil gambar tuh kayaknya Plasmut Terus kalau ngedit kayaknya gak buru-buru Nah bunda juga pengen banget sih Resolusi di 2023 Mudah-mudahan video bunda jauh lebih baik lagi Makanya ini adalah video terakhir di 2022 Tapi it's okay 2023 mudah-mudahan handphone ya Mendukung keinginan bunda Karena emang kadang-kadang kita dihadapkan Dengan sesuatu yang kita mau Tapi gak mampu Yang kita mampu tapi gak mau Nah kayaklah teman-teman termasuk yang mana nih Apakah yang mampu tapi gak mau Atau yang mau tapi gak mampu Nah sharing ya di kolom komen Nah seperti biasa Kalau di sketchup bunda Mbak bumbunya gak jauh-jauh dari bawang merah bawang putih Nah itu bunda juga ada sisa jagung Dari habis masak Maaf sayur bayam kemarin Jadi bunda itu lagi mendobrak diri bunda Yang biasa yang masak tuh kayak sekalian-sekalian Jadi sekarang tuh masaknya lebih sedikit-sedikit-sedikit Yang penting itu cepet habis Jadi bunda sekarang lebih senang masak Dikit-habis-dikit-habis Emang sih agak capek ya Cuma dibanding kebuang Itu bakal lebih capek lagi ngeliatnya Udah bumbunya banyak Kebuang Wah itu sedih banget sih Nah ini lanjut bunda mau tumis si bawang merah bawang putih Untuk masak hari ini Teman-teman weekend masak apa Boleh dong sharing di kolom komen Atau yang punya menu simple-simple Boleh ya tulis di kolom komentar Jadi emang susah banget ya Mengalihkan apa ya Fokusnya acne untuk gak sama bunai Karena dia tuh seneng banget Bunainya suruh duduk Dia ngeliatin dia joget-joget Ngeliatin dia main Padahal gak ngapa-ngapain Tapi dia seneng aja bunda disuruh duduk Nah ini tuh Anak-anak ngambil kayak botol minuman Mereka pikir tuh teh ya Sebenernya udah bunai ganti Sama air putih ya teman-teman Tapi karena dingin ya udah Mereka happy aja Yang penting bisa minum air dingin Nah liat ya Baby acne tuh Masya Allah curangnya Udah dituang sama Bima Akhirnya dia yang minum Sebenernya Bima tuh tipikal Yang pengalah gitu ya teman-teman Jadi dia udah Bima pake yang lain Tapi karena baby acne ini Usianya udah mau 2 tahun setengah kan ya Jadi harus tau Kalo memang bukan punya dia tuh Gak boleh ambil Kalo di bawah 2 tahun Masih bunai kasih Udah kasih bang Ngalah bang Kalo udah umur segini Bunai lebih memilih ageni nangis Tapi sadar betul Kalo itu merebut gak boleh Meskipun Bimanya tipikal yang ngalah-ngalah aja Tapi bunai khawatir Seiring usianya bertambah Nanti akan satu titik Bima tuh kayak bosan untuk ngalah Malah meledak-ledak Itu yang gak boleh ya Jadi ini alhamdulillah Untuk es krim udah selesai makan Terus mereka juga udah damai Bunai lanjut ngepel-ngepel Oke jadi tadi Setelah ditumis bawang merah dan bawang putih Ini bunai masukin jagung manis Terus 1 butir telur Langsung bunai orak-arik kayak gini Teman-teman cobain deh Masak kayak gini tuh rasanya kayak mie loh Nah ini anak-anak Minta dibukain toples lah Minta cemilan lah Pokoknya yang capek tuh Kalo abis bikin video Bukan bikin videonya Tapi ngeberesin sisanya anak-anak Apalagi lagi liburan kayak gini ya Kadang-kadang mereka tuh ada aja Emang sih Kalo lagi liburan tuh Kayak lebih hemat Untuk bensin Cuciannya Tapi siap-siap deh Cemilan itu pasti over quota Karena mereka pasti pengen ngemil mulu Ada yang sama gak sih sama bunai Boleh ya sharing di kolom komen Nah liat ya Mereka tuh lagi numpah Apa aja yang ada di toples Mereka selalu senyum Karena mereka tau Kalo apapun yang mereka lakukan Yaitu gak bahaya Terus cuman kesalahan-kesalahan kecil Bunai sih jarak banget marah Cuma mereka harus tanggung jawab Jadi tadi Bima langsung ngeberesin Yang ada di toples Nah baby Agni lagi makanin dulu Oke teman-teman Ini bunai masih ngegoreng Pake wajan hardan dari golden flying fish Karena sesuka itu Bunai sama wajan ini Dan ini tuh bener-bener anti lengket ya Nah tadi setelah bunai kasih bumbu racik Ini untuk goreng ikan Seperti biasa Bunai biasanya tambahin sedikit Tepung serba guna Ya tipis-tipis aja Yang penting pas digoreng Nanti ada kriuk-kriuknya Nah bunai tuh kalo ngegoreng ikan Emang nunggu minyaknya panas banget Dan setelah panas tuh Langsung aja bunai kecilin apinya Nah ini alhamdulillah Wajannya tuh bener-bener anti lengket Dan bunai seneng banget Nah ini tadi setelah dimasukin telur Masukin air Bunai juga masukin wortel Terus nanti bunai mau kasih bakso Udah ditumis-tumis kayak gini aja Masakan simple, sederhana Tapi anak-anak suka banget temen-temen Oh iya sampai lupa ya Sampai menit ini bunai ngucapin terima kasih dulu ya Untuk yang selalu mendukung channel Sketsa Bunda Like, komen positif, subscribe Adalah mood booster terbaik bagi bunai Doain ya temen-temen Mudah-mudahan 2023 Magernya bunai tuh hilang Karena kadang-kadang udah capek-capek ini Ambil video pas mau ngedit kayak loading Terus tuh bunai agak-agak kesel kadang Ya begitulah Bunai yang bener-bener tipis banget ya Tingkat kesabarannya Kalau udah kayak gitu bunai harus milih-milihin Kira-kira apa ya yang harus dihapusin Supaya gampang lagi untuk ngeditnya Nah alhamdulillah mudah-mudahan sih resolusi 2023 Bener-bener pengen lebih rajin lagi Gimana kalau temen-temen resolusi 2023 apa nih Boleh ya sharing di kolom komentar Nah ini lanjut aja bunai mau ngasih buncis Untuk sayurnya Ini sambil nunggu sayurnya agak-agak empuk Ikannya agak mateng Ini bunai mau bebenah dulu aja tipis-tipis Supaya nanti gak terlalu lelah Kalau masakannya udah selesai Karena tugas bunai akan lanjut Untuk ngebedasi sisa-sisa Makanan anak-anak yang super duper berantakan Nah ini masakan kayak gini tuh cukup banget loh Buat bunai dari pagi sampai sore Karena biasanya kalau malam hari tuh Bunai suka bikin nasi goreng atau mie goreng Atau juga cuman goreng tahu Goreng telur ya Pokoknya disesuaikan aja sama keinginan anak-anak Terbalik kalau paginya udah sarapan Berarti masaknya siang hari Pokoknya disesuaikan aja Nah tadi kan kayaknya masak sayurnya tuh sedikit-sedikit ya Bocisnya sedikit Wortelnya sedikit Tapi kalau udah jadi tuh jadinya banyak Nah kalau dulu bunai tuh gak bisa kayak gini temen-temen Kalau masak tuh bener-bener sepanci besar Ujung-ujungnya apa? Berlebihan dan kebuang Jadi boros juga kan ya Nah ini lanjut bunai masukin Kaldu, garam, gula Seperti biasa Kalau untuk tumisan bunai pasti tambahin saus tiram Kalau untuk sayur berkuah gini bunai pasti tambahin sedikit minyak wijen Untuk aromatiknya Bener deh cobain masak sayur kayak gini tuh super duper seger banget temen-temen Jadi tuh cuman bawang merah, bawang putih Terus dikasih minyak wijen Tapi jangan lupa pakai telur Apalagi makannya hangat-hangat Wah ini sih udah gak ada lawan deh Kalau menurut bunai ya Tapi sayurannya jangan terlalu mateng-mateng Supaya warnanya tetap cantik Nah kalau untuk ikannya sih bunai goreng seperti biasa aja Nah kalau temen-temen biasanya budget hariannya berapa sih untuk masak Boleh ya sharing di kolom komen Nah ini lihat ya Jadi ikan yang bunai kasih terigu tipis-tipis Itu bakalan lebih crispy dan lebih kriuk-kriuk gitu Jadi anak-anak tuh bener-bener bisa bolak-balik makan Kalau digoreng ikannya kayak gini Sebenernya yang bikin berat kita masak tuh apa? Memulai ya temen-temen Karena pikiran kita tuh pasti aduh ribet nih Kalau masak ribet nih capek nih gitu Tapi kalau udah dijalanin sih biasanya enteng-enteng aja Kayak bunai pribadi nih kalau masak kayak gini Ya baby agni tiduran di bawah Terus bima Tapi kalau baby agni udah posisi kayak gini Bunai bakalan berhenti dulu masaknya Karena takut kan bahaya minyak Atau pas air kuahnya itu Nah itu bima lagi bikin kandang Sama sambil nyambil ciki Nah untuk agni tadi udah bunai pindahin ke kasur Baru deh bunai lanjutin lagi Jadi kalau baby agni posisinya udah di bawah gini Pokoknya bunai bakal langsung matiin kompor Karena bunai takut juga sih Nah ini lanjut Bunai mau goreng ikannya lagi ya temen-temen Jadi tadi beli nilas kilo tuh 38 ribu Terus bunai pake cuma setengah aja Mungkin sekitar 18 ribuan ya Untuk sayur-sayuran itu emang sisa-sisa aja yang ada di kulkas Karena jujur ya Anak-anak bunai tuh kan gak suka sayur Kalau dulu bunai kayak masak sayurnya tuh too much banget gitu Banyak Nah jadi akhirnya berlebihan Kalau sekarang tuh lebih kayak sedikit-sedikit Karena bunai doang yang suka sayur Jadi anak-anak cuma makan kuahnya aja Nah ini seperti biasa Bunai mau ngademin nasinya dulu Buat nyuapin mereka Bunai kalau anak-anak masih disuapin semua Kadang-kadang bunai juga sekalian gitu Kalau ada rafa yaudah ayo fast kalian makan Supaya lebih cepet makannya Karena kan kalau mereka sendiri suka lama Apalagi ikan kayak gini Mungkin kalau ayam tulangnya langsung kelihatan Kalau ikan kan dia tipis-tipis ya temen-temen Nah itu Alhamdulillah ikannya benar-benar crunchy dan garing Jadi temen-temen ini aja video bisa bunai share di hari ini Semoga menginspirasi Silahkan dicoba resepnya Ini tuh bener-bener nikmat banget Apalagi suasana di depok nih lagi hujan terus Jadi tambah lahap untuk makannya Alhamdulillah ikan goreng dan sayur campur kita hari ini udah mateng Jadi video bunai sampai sini dulu Terima kasih ya yang sudah menyaksikan video sketsa bunda Dari awal sampai akhir Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi